Intro Mencari perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Netelaken, jenglengan tol Cipali yang tetap 2 jalur, serta dioperasi kena tol Cisumdawu butuh manajemen khusus di kilometer 152 tol Cipali pihak demi harap kepolisian tur jasa marga, kolaborasi ngitung jumlah nomor udik, nunggaliwatan pasalingsing na arus mudik di Cisumdawu, turta Cipali Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Netelaken Jawa Barat, mangrupat tempat anupang penting na diamankan ker ngelakonan mandat presiden sangkan tagline mudik ceria penuh makna kacumponan tapi jenglengan tol Cipali yang tetap 2 jalur, serta dioperasi kena tol Cisumdawu dinamang samudik lebaran 2024 kudu diungkulan kawan khusus, pangnak itu pasalingsing na arus mudik di kilometer 152 Tito Cipali serta tol Cisumdawu dirong bakal mucunghukin kontraksi, kekituna butuh manajemen khusus antukna dirinami harap poweri serta jasa marga nyorang kolaborasi ngitung lolongkrang jumlah kendaraan anu marudik anu bakal ngaliwat ka etal lewak kita tahu bersama bahwa Cipali tempat 2 jalur Cisumdawu akan beroperasi sehingga di kilometer 152 itu terjadi satu kontraksi sehingga perlu manajemen yang khusus lalu nanti di Cipali saya minta Polri dan jasa marga berkolaborasi memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan jumlah yang akan lewak di sana sejoroni gitu PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin Optimis arus mudik di Jawa Barat bakal dipajuk kalau menlancar luyukana pangrojong tisakumna pihak anu kabaud insya Allah semuanya akan sesuai rencana dan akan lancar pada saat itu nanti jadi tidak hanya darat tapi juga di kereta api juga dibahas tentang arus balik harus mudik nanti liantik itu Menteri Perhubungan Ngarojong Ketak Polda Jawa Barat Lebah Ngawat Tesanan Gegekna Res Area serta jeng lengan warga anu parkir di tengah jalan anu ngepriken tim Uraiti Pohwan diri naging apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat pebarengan jeng polda serta pangdam anu nyen kawijakan kucara masrah ken CSR kapadagang di pasar tumpah serta kusir delman sangkan hente nambangan salila arus mudik serta arus balik lebaran Budi Hartati Bandung TV